Halo semua, saya Ferdin dari Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Air Langga. Saat ini saya berada di Sanaya Resort, tepatnya di Perlum GP Angijo, Kecamatan Karangploso, Kota Malang, Jawa Timur. Saya yakin beberapa dari teman-teman, pasti ada yang belum tahu, apa sih itu orientasi, training, dan juga development. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang ketiga hal tersebut. Untuk orientasi sendiri adalah kenalan terhadap lingkungan kerja pada karyawan baru atau karyawan baru yang dipindahkan di divisi lain tentang budaya kerja, cara kerja, dan juga fasilitas, dan lain-lainnya. Dan untuk training sendiri adalah pemberian, proses pemberian ilmu pengetahuan, karyawan, tentang semua pekerjaan yang ada di kantor agar dapat bekerja sesuai dengan tuntutan. Dan untuk development sendiri adalah proses pemberian ilmu pengetahuan pada karyawan agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di masa yang akan mendatang. Kita semua pasti tahu, orientasi, training, dan juga development ini terat kaitannya dengan seorang HRD. Jadi, untuk menyimak lebih jelasnya, kita akan bergabung bersama teman saya, bersama dengan HRD-nya langsung dari Sanaya Rizal. Baik, terima kasih, Ferdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Sidney, sebagai moderator pada siang hari ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Syaitu dari HRD Sanaya Rizal, Malang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sembagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, siang. Oke, semoga selamat dan keadaan sehat. Dan sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syaitu dan serta pihak Sanaya Rizal Malang yang telah menerima kedatangan kami dengan sangat baik dan membuka pintu dengan lebar untuk kami belajar serta sharing ilmu mengenai beberapa yang mendukung dengan penyelesaian proyek kami. Ada pun topik yang akan kami angkat pada siang hari ini yaitu mengenai orientation, training, and development atau yang sering kita ketahui dengan orientasi atau pengenalan, pelatihan, dan pengembangan. Kemudian, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan bicara santai dengan Bapak Syaitu, bagaimana sih menurut pandangan Bapak terkait pentingnya orientasi, kemudian pelatihan, dan pengembangan terhadap karyawan, khususnya di Sanaya Rizal ini, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau kita dari diadil kan memang ada standarnya untuk karyawan baru. Yang namanya orientasi itu salah satu hal yang wajib ada di sini. Memang ada sesuai kita sendiri untuk pelatihan dan pengembangan itu kita yang ada kurikulum. Namanya, bahkan di sini ada sebuah posisi yang nanti namanya training manager. Itu bahkan setiap orang di sini harus memiliki jam training setiap bulan beda-beda tergantung levelnya. Ada 10 jam setiap bulan, ada 15 dan 20 jam. Jadi, posisi orientasi itu sangat menentukan bagaimana karyawan dan perusahaan punya visi yang sama terkait cara kerja dan yang lain-lainnya. Apakah proses training ini diberikan secara wajib untuk karyawan baru seperti itu, Pak? Semua, nggak cuma karyawan baru. Kebetulan kita kan juga ini baru, manajemen ini baru mengambil alih Sanaya Rizal. Mulai kita datang sampai sekarang, ada pelatihan-pelatihan itu baik yang bersifat tiap departemen, apapun yang keseluruhan. Jadi, ada training yang diikuti oleh departemen-departemen tertentu, ada juga training yang diikuti oleh seluruh karyawan. Oke, mungkin di sini karena saya tidak sendiri, saya bertanggung jawab dengan teman-teman saya. Di sini saya akan membuka sesi tanya-jawab dari audiens. Mungkin bisa dipersilahkan yang ingin menanyakan sesuatu nih kepada Bapak Saifnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Syuat Andor Tomo, dari Penelitemen Pertahan Bunger, Komunitas Vokasi. Di sini saya akan menanyakan, apakah orientasi itu wajib atau harus dilakukan bagi karyawan baru di? Orientasi, kalau kita biasanya ada karyawan baru, itu satu hari pertama dia datang, saya selalu waduh akan memperkenalkan beberapa hal lingkungan karyawan saya saya pilih. Yang kedua, kalau sifatnya training, training itu wajib. Kembali lagi, tiap orang punya target training, masing-masing itu punya target ya. Karena saya juga ada report, misalkan saya punya karyawan 100. Dari 100 orang itu, berapa orang yang sudah mencapai target jamnya tiap bulan, siapa yang belum? Nah dari situ, dari hasil rekapan saya, saya akan mengambil langkah-langkah lagi. Misalkan ada satu orang kurang di bawahnya. Dan ada orang yang sudah memenuhi, juga saya akan analisa. Hasil training itu berpengaruh seberapa jauh kepada kinerja dari karyawan-karyawan tersebut. Berarti nggak hanya untuk karyawan baru nih Pak ya? Semua kan. Karena Yarisop ini kita berada di bawah naungan Tausia Group. Tausia Group sudah berada dengan ascot internasional. Mungkin kalau adik-adik teman-teman tahu ya, ada akor, ada RG Pelaku, dan lain-lain kita grupnya ini mananya Tausia. Dari Tausia itu dadar buku panduan ini. Untuk training itu Departemen A, sekian jam. Ini sekian jam di dadar. Jadi kita cuma melaksanakan mandatory yang ada dari head office kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada selanjutnya? Banyakan dari teman-teman. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Teman-teman sama saya Adi. Apakah proses pelatihan atau training dilakukan? Apakah hanya di awas saja? Atau dalam jatah waktu yang tertentu gitu Pak? Terima kasih. Di sini training itu ada time-time-nya ya. Ada waktunya. Dan itu pun tiap departemen berbeda. Kita ada training yang sifatnya weekly, ada yang sifatnya monthly. Memang ada training yang dilaksanakan rutin tiap minggu. Ada training yang dilaksanakan setiap bulan sepuluh. Jadi itu sudah ada, pakem waktunya itu ada, tinggal melaksanakan saja. Itu kan sudah ada waktu tertentu gitu ya Pak ya. Itu dilihat dari tujuan per departemen atau bagaimana ini? Bisa kayak beda-beda gitu. Begini, ketika dari HRG merancang sebuah training, training itu akan melibatkan beberapa pihak. Ada training yang di handle langsung oleh HRG. Dalam hal ini ada nanti namanya training manager. Training manager itu biasanya memberikan pelatihan yang sifatnya umum. Dan itu sifatnya yang saya bilang tadi monthly setiap bulan sepanjang. Misalkan gini, bersifat umum itu misalkan ada materi namanya catch the guest. Jadi bagaimana kita melayani tamu, sikapnya seperti apa, guestnya seperti apa, termasuk greeting, sahabatnya seperti apa itu. Itu dipegang oleh HRG. Nanti mungkin ada yang lain lagi ke grooming, penampilan ya, seragam, kemudian rambut, itu biasanya monthly ya, sebulan-sebulan. Kalau terlalu sering juga nanti enggak bagus ya. Tambah enggak oke. Itu dikontak kedua, yang weekly, masjid-masjid musikaling itu biasanya kita kembalikan ke departemen. Itu yang melakukan pelatihan oleh manajernya. Biasanya weekly itu bersifat departemen, kalau yang monthly itu dia langsung melihat. Ngomong-ngomong soal pelatihan atau training nih Pak ya, apakah training di sini itu hanya berlaku untuk karyawan kah? Misalnya nih, kan dapat dikatakan anak magang juga training. Nah itu apakah trainingnya dengan karyawan itu sama, atau apa konteksnya ada yang berbeda nih Pak? Jadi dari anak magang sama karyawan seperti itu. Kalau biasanya anak magang, ada beberapa materi training yang diberikan kepada karyawan, itu diperbolehkan ikut. Yang sifatnya umum, yang memang misalkan nih, misalkan kalau di housekeeping itu, ada bagaimana kita make up room. Pertama stripping, bagaimana mengelepas, apa, seat gitu-gitu kan. Itu memang anak training itu belajar ke sini, untuk belajar itu salah satunya. Itu memang materi yang kita berikan kepada karyawan, di mana anak training magang juga boleh. Tapi memang ada beberapa materi yang eksklusif ya. Memang hanya untuk karyawan. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang bertanya. Saya ingin bertanya. Untuk teknis pelaksanaan training di Sena Airi Semburu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya. Pelaksanaan segini, nanti sedikit saya jendom. HFD membuat schedule. Schedule yang pertama jelas itu, karena semua berjalannya based on schedule. Misalkan minggu pertama, saya jadwalkan, hari Seninnya di minggu pertama bulan ini, ini yang training hari Seninnya, katakanlah Departemen Akuntik. Suasanya Departemen apa, dan selanjutnya seperti itu. Terus, saya ambil di tengah-tengah bulan, katakanlah untuk kali 15 atau 16, itu HFD yang turun. Teknis seperti itu. Jadi semacam kayak evaluasi gitu Pak? Bahan acuan buat training-training ke depannya? Iya, karena kita biasanya ada sebulan sekali udah, kan ini ada target. Ketika, apa ya, membuat training itu biasanya setahun sekali ya. Rancangannya itu untuk satu tahun depan. Satu tahun itu, bulan ini apa, sampai Desember apa gitu ya. Nah itu, nanti setelah selesai semuanya, di akhir tahun, atau biasanya kita, enggak tentu ya, kadang 6 bulan, kadang 1 tahun. Itu ada namanya Pricel. Pricel itu penilaian. Jadi karyawan itu ada sesi penerang oleh manajernya yang masih berhasil. Baik, terima kasih. Ini dari teman-teman masih ada nih. Kendala akan saja, yang biasa diadari oleh Bapak pada saat proses orientasi dan latihan berlangsung. Dan bagaimana cara Bapak untuk menjahati hal tersebut. Terima kasih. Kendala yang umum itu gini, saya bagi setidaknya menjadi dua hal. Yang pertama, orang yang tidak pernah kerja di dunia perhotelan, ini bisa berarti first graduate atau orang yang sudah, orang yang sudah lama bekerja tapi tidak di bidang dunia perhotelan. Ini akan sering, apa ya, bukan sampai kendala, cuma kita butuh waktu lebih lama biasanya untuk memperkenalkan kepada mereka-mereka ini. Misalkan anak press graduate, apalagi jurusannya tidak di dunia perhotelan. Itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Karena otomatis, ya benar-benar ini dari dulu. Itu tantangannya. Karena ini sebenarnya kembali ke SDM ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang lama di hotel pun justru akan ada tantangan tersendiri lagi. Contoh seperti ini, masalah pakaian tahun 2002 oleh hotel bintang 4 itu berbicara pakaian, pasti formal pakai jahat. Tahun 2002, tahun saya itu sudah pakai celana jeans, pakai kaos puluh. Itu seragam kerjanya. Itu tidak lazim, tapi sekarang tidak menjadi tren. Hal yang semacam itu. Kalau orang misalkan ya, saya bilang, kelamaan 10 tahun di operator lain, terus masukkan kita, dia menyesuaikan juga agak kagok. Contoh di sini, di sini saya semiran boleh, pressing boleh, tato boleh. Itu gitu. Di tempatan mungkin, tidak bisa. Hal yang semacam ini, mungkin adaptasinya akan sedikit ber... butuh waktu ya. Butuh waktu. Ini juga gendala. Karena basic operator kita, basic HR kita berbeda dengan yang lain. Perkenalkan, nama saya Faisal Sopati. Kenapa banyaknya yaitu, setelah diadakan pelatihan, tentunya akan berkelanjutan ke proses perkembangan. Lalu melangkah apa yang dapat diadil oleh seorang HSD dalam membangun SDM yang lebih perkembangan. Di sini itu, training selain yang sifatnya ke arah pengembangan skill, di sini juga ada training yang sifatnya pengembangan karir. Jadi, yang umum ya, misalkan masuk ke skill, kemampuan kerja, terus peningkatan kemampuan di bidang yang lain, misalkan basic. Contoh di sini. Contoh apa yang sifat? Kalau yang bersifat kemampuan, ada beberapa hal yang sebenarnya, kayaknya nggak nyambung, tapi sebenarnya itu basic. Kita mengadakan, contohnya, kan tidak semua orang di sini itu, mahir berbahasa Inggris. Jadi, hotel memfasilitasi dengan menggandeng kursus bahasa Inggris. Jadi, kita ajaklah seminggu dua, tiga kali, tapi belum terasal. Kita ini, sorry ya, saya bilang, sebenarnya kita belum brand opening. Kita datang itu kan baru beberapa bulan. Kita masuk kursus kemampuan. Jadi, ada yang sifatnya kemampuan, misalkan, tadi saya bilang, ambil contoh, bahasa Inggris, kita masukkan guru bahasa Inggris atau kita menggandeng lembaga kursus. Itu, karyawan akan belajar bahasa Inggris. Sekilas, saya tidak begitu berkaitan, tapi sebenarnya itu juga basic skill juga. Yang kedua, ada training yang sifatnya jenjang kary. Di situ, ada training khusus untuk staff biasa, ada training level supervisor, ada training khusus manager. Setelahnya, manajer itu ini, training for trainer. Jadi, beda. Kalau, kalau setelah staff, mungkin, bagaimana mereka bertanggung jawab saja. terhadap internasional. Supervisor ini, istilahnya medium, medium management. Jadi, dia sudah di tengah-tengah. Nah, ini ada beberapa hal yang dia dilatih untuk bisa nanti suatu saat menjadi manager. Ada pelatihannya. Jadi, ada beberapa, ada beberapa materi yang memang dipersiapkan untuk upgrade. Jadi, itu ada. Memang jenjang karya itu memang kita sudah persiapkan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk upgrade. Salah satunya gini, prinsip kita itu, selama di dalam itu ada orang yang siap dan mampu, ketika ada lowongan di atasnya kosong, kita tidak ambil dari luar. Kita tidak open-open dulu. Jadi, bagaimana caranya sekolah ini juga berguna. Mereka disekolahkan, tapi kok tidak? Dinaikkan ke sumber. Makanya ketika, misalkan, manajernya kosong. Katalah, dimutasi ke mana? Itu kan kosong. Kita tidak ambil dari luar. Yang supervisor ini kan jaga mampu dia akan naik. Mengisi ke kosongan ini. Itu prinsip kita. Untuk yang terakhir nih, Pak, mungkin. Ini bisa dikatakan sih contoh kasus nih, Pak, ya. Dalam hotel kan atau resort seperti ini kan tentunya sering mengalami kayak turnover gitu kan, Pak, ya. Turnover karyawan kayak perubahan. Nah, itu bagaimana sih cara dari pihak ARD sendiri itu kan harus kayak menyediakan tenaga kerja pengganti gitu, Pak. Seketika kalau misalnya dikatakan apa ya, nggak ada yang menuhi atau kurang lah gitu, itu memang merekrut dari luar atau kayak gini? Ini jawabannya agak panjang. Gini, di masa pandemi seperti ini banyak sekali justru karyawan yang keluar itu bukan karena keinginan sendiri. Di banyak perusahaan tidak cuma di dalam perusahaan. Karena mereka dirumahkan untuk saving cost menutup biaya profsi macam-macam. Itu yang terjadi bukan karyawan yang mengundurkan diri, tapi mereka tanda petik yang dirumahkan. Nah, kalau seperti itu, memang perusahaan tidak perlu cari pengganti karena untuk ambil isi yang disini. Cuma untuk yang disini saya berjaya akhirnya masuk ke sini ya. Kebetulan kita itu masuk disini itu kan bulan Desember. Ini kan hotel sudah lama, sudah pernah ada manajemen lain, kita take over ya. Take over dari manajemen lama, kita kelola. Sekitar 6 bulan ini kita kelola. Alhamdulillah data pertama itu karyawan 45. Sekarang justru bertambah menjadi 93 orang. Jadi di masa pandemi ini kita malah tidak mengurangi, malah menempuh. Saya ada data. Alhamdulillah secara bisnis berarti berkembang. Terima kasih untuk game sales. Tapi kalau pertanyaannya itu tadi kembang lagi saya berbicara yang fakta yang sejati. Tapi kalau berbicara saya berbicara itu. HRD itu kan memang ada banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah bagaimana sistem recruitment. kalau disini tadi komitmen saya dan manajemen selama yang di dalam ada itu kita update. Tapi kalau tidak ada kita cari dirinya. Tapi kalau kondisi saat ini ya cari karyawan itu gampangnya minta ampun. Karena banyak orang di rumah banyak orang nganggup. Contoh hari ini ya saya itu kan cari supervisor karena saya cari saya upload kemarin ya di sosial. Sekarang sudah masuk sekitar 30 email baru satu hari padahal saya kasih masuk 7 hari. Ini sudah masuk 30 email dalam satu hari. Jadi saya bilang kondisi saat ini cari karyawan gampangnya minta ampun lah. Tidak usah terlalu banyak effort untuk cari karyawan. mungkin sudah cukup dari sesi tanya-tanya dari kami. Dari teman-teman mungkin ada terima kasih atas waktunya kepada Mbak Sherifun untuk memberikan sharing-sharing kepada kami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk menonton dan menonton . sangat menarik ya kita dapat mengetahui beberapa hal tentang orientasi training dan juga development langsung dari ART-nya. Jadi untuk orientasi dan juga training adalah untuk kebutuhan karyawan saat ini sedangkan untuk development adalah untuk kebutuhan karyawan di masa yang mendatang. Jadi ketiga hal ini harus ada dan juga dijaga dengan baik untuk menjaga kualitas dari SDM dan juga atau mungkin dapat meningkatkan kualitas dari SDM itu sendiri. see you on the next video. selamat menikmati.